Bangun tidur langsung buka facebook Hari ini apa nih Kalau pak bekti kirim apa namanya Tahajud call, dibaca tahajud callnya Boleh, Qurannya udah dibaca belum Ini begitu bangun tidur Lihat, oh pak bekti udah ngirim belum tahajud call nih Baca tahajud callnya Berapa karakter huruf disitu ada ya? Banyak Tapi per karakter huruf itu Nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lain dengan kita baca Al-Quran Setiap hurufnya cahaya buat hati kita Setiap hurufnya cahaya buat mata kita Setiap hurufnya cahaya buat linga kita Setiap hurufnya cahaya buat raga kita Setiap hurufnya Ilmu buat kita Setiap hurufnya penghapus dosa buat kita Setiap hurufnya Uh, uh, sekian-sekian kebaikan yang Allah dapat Yang Allah berikan bagi kita dari Al-Quran Boleh paham kira-kira? Ini yang perlu kita fahami Apa? Tadabur Nah, tadabur ini Yang wajib buat kita apa? Karena tadi maknanya dua ya Apa yang wajib buat kita orang awam? Yaitu memahami, mempelajari, menghayati yang tersurat Itu saja yang wajib Ada maknanya Tadabur yang kedua Tapi saya yakin gak semua orang mampu melakukannya Apa itu? Menggali Mempelajari dengan menggali Makna yang terkandung Atau makna yang tersirat dari Al-Quran Nah, ini yang untuk level ini Mungkin perlu banyak pengorbanan Waktu, tenaga, harta, keluarga Contohnya para santri ini Ini namanya ini berupaya Masuk level yang kedua Apa itu? Mentadaburkan, menggali makna yang tersirat Mondok dulu Orang tua ditinggal Anak ditinggal Itu ya Keluarga ditinggal Kira-kira bapak mau gak monok disini? Sebulan gitu Istri gak ketemu Gimana kira-kira? Kuat bangga gak kira-kira? Ibu-ibu Ijin sama lakinya bisa gak kira-kira? Itu yang wajib Kalau mau Dan itu pun memiliki Aturan dan tahapan Serta persyaratan Yang harus dilakukan Sebagaimana Ada sebuah syair Kalau tidak salah Al-Imamu Syafi'i mengatakan Apa itu? Kalau mau dapat Mampu menggali makna yang tersirat Dari Al-Quran Syaratnya 6 Apa yang pertama? Zaka Ada kecerdasan Siris Serakah dalam mencari ilmu Jadi kalau mau dapat ilmu Santri harus serakah Jangan Ya kalau dapat Alhamdulillah Enggak yaudah Enggak boleh Harus hiris Semangatnya seperti orang yang rakus Kalau makan Zaka'un wahirsun Wastibarun Maksain diri buat sabar Sabar gak ketemu keluarga Sabar gak boleh pakai HP Sabar gak boleh ini Maksud apa santri? Sabar gak boleh kawin dulu ya Gak boleh kawin dulu Ngaji dulu yang benar Wastibarun Wabulkoh Adanya bekal Wairsyadu ustazin Adanya guru yang membimbing Yang menuntun Watuluz zamani Memang agak lama Agak lama Walaupun sekarang zamannya instan Tapi agak lama Saya pun sampai saat ini Masih belajar Masih belajar Masih belajar Saya bukan guru ya Bukan alim Saya masih tolibul ilim Masih pelajar Nah itu saatnya Untuk apa? Mampu mentadaburkan Makna yang tersirat Kalau tadi buat kita nih Yang sambil kerja Punya istri Punya anak Ya Nah gimana? Yaudah yang pertama dah Memahami Mempelajari Makna yang tersirat Nah kalau teman-teman sini Ashabu dakwah nih Ada teman-teman sini Kita jamaah yang suka berdakwah Atau sebutannya jamaah tabler Jika mampu berdakwah 40 hari Jika mampu punya waktu Mengorbankan Meninggalkan istri dan anak 40 hari 3 bulan Maka wajib buat dirinya Memeluangkan waktu Untuk mentadaburkan Al-Quran Itu wajib Bakal ditanya nih Kalau kita mati nih Ditanya sama Allah Ta'ala Lalu ada kemudahan Allah berikan? Ada Allah janjikan buat kita Dalam surah Al-Qamar Dalam 4 ayat Allah ulang-ulang 17, 22, 32, 40 Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Sekali lagi Walakad yassarna Al-Qur'ana Lidzikri Fahal min muddakir Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Walakad Dan sungguh Qad nyata Yasarna Sudah kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an Lidzikri Untuk dipelajari Perhatikan ini Ini siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bacain? Saya Allah yang sudah jaminkan Sungguh nyata Jadi kalau bahasa Kita mengajari di pesantren Dunia grammar Lakad Yakti Kot nyata Kata-kata jawab gitu Sungguh Telah nyata Ada Allah berikan kemudahan Bagi orang yang mau Mempelajari Al-Qur'an Allah jamin Berikan kemudahan Tinggal kata Allah Fahal min muddakir Tinggal siapa dari kalian Yang mau menjadi muddakir Siapa itu muddakir? Muddakir Orang yang memiliki Kesungguhan Fokus Dan benar-benar Mau mempelajari Al-Qur'an Jadi kalau orang Mau mempelajari Al-Qur'an Allah berikan kemudahan Teringat Sebuah ungkapan Seorang ulama Seorang ulama Dari Libyan Kalau tidak salah Namanya Jawad Mughniyah Dari Libyan Ada seorang ulama Berkata begini Setiap orang Yang setiap hari Membaca Al-Qur'an Tapi tidak mendapatkan ilmu Dari Al-Qur'an Maka radio Kaset CD Lebih baik Daripada orang tersebut Jadi kalau orang Baca Al-Qur'an Hanya berlalu Begitu aja Tidak dapat apa-apa Lebih bagus MP3 Lebih bagus Kaset Lebih bagus Suara Daripada bacaan kita Kenapa? Karena bacaan Dimana dikaset CD Lebih indah Dari suara kita Kalau kita baca Bukan hanya Allah inginkan kita baca Namun memampu Dan mau mentadaburkan Al-Qur'an Paham ini kira-kira? Ini yang kedua Yang ketiga Ini sebenarnya Menunggu satu sen doang Jadi panjangin dikit Baik Yang ketiga Ialah tilawah Kewajiban kita Ialah apa? Tilawah Ini sampai aus Nggak ada air Sampai aus Nggak ada Ini bagaimana judulnya Panitia Panitia Ini nggak ada minum Ini Panitia Nggak ada pisu Panitia Masya Allah Baik Apa kewajiban Yang ketiga Orang yang beriman Tilawah Jadi yang pertama apa? Kiro'ah Baca Lafazkan Yang kedua apa? Tadabur Dengan dua definisinya Yang ketiga Tilawah Ini yang Allah maksudkan Dalam suat fatir Apa tilawah? Tilawah itu Ialah Membaca Mempelajari Mengamalkan Tuh Tadabur tuh Baca Renungan Amalan Baca Renungkan Amalkan Ini namanya Tilawah Al-Qur'an Jadi tilawah itu Bukan hanya baca doang Bukan Tapi apa? Baca Renungkan Dan Amalkan Itu adalah Tilawah Nah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 1-21 Coba dibuka Betul tidak Halamannya Ayatnya 121 Allah berfirman Wal-lazina Ata'inahum Al-kitab Yat'lunahu Hakka Tilawat Ula'ika Yu'minun Nabi Wal-lazina Dan orang-orang Ata'inahum Yang kami telah berikan Pada mereka Al-kitab Kitab Untuk umat lalu Taurah Injil Zabur Buat kita Al-Qur'an Dan mau Mentilawahkannya Dengan Sebenar-benar Tilawah Mau membaca Dengan benar-benar Baca Tadabur Dengan benar-benar Tadabur Dan amalkan Dengan sebenar-benarnya Ula'ika Yu'minun Nabi Mereka itulah Orang-orang Yang selalu Imannya Stabil Jadi resep Kalau mau iman Biar stabil Tidak turun Kan iman Fluktuatif ya Bisa naik Bisa Turun Kata Rasul Iman bisa bertambah Bisa berkurang Nah Cara untuk Buat iman stabil Bahkan naik 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 Iyalah Dengan mentilawahkan Al-Qur'an Boleh paham kira-kira Baik Disini Allah berfirman Innal ladhina Yatluna Kitab Allah Dan orang-orang Siapa aja nih Umum ya Mau ustad Orang biasa Guru Murid Kiyai Habib Sama semua Orang yang mau Membaca Al-Qur'an Dengan tilawah Baca Renungan Amalan Kemudian Al-Qamus Salah Yang kedua Orang itu Menegakkan Bangunan Solat Perhatikan Allah selalu Berikan Informasi Yang bersifat Motivasi Dan pujian Masalah Solat itu Dengan sebutan Iqamah Artinya apa Bangunan Solat Jadi Solat Solat itu Laksana Bangunan Bangunan Itu ada Apa aja Pasir Ada apa aja Besi Semen Kayu Paku Apalagi Koral Split Ya Dan ada yang Bangunnya Ada yang Natanya Itu namanya Bangunan Solat Makanya Orang Yang dipuji Dalam Al-Quran Yang Melaksanakan Solat itu Adalah orang Yang Iqamah Solat Bahkan Doa Nabi Ibrahim Saja Minta kepada Allah Untuk Anak Keturunannya Rabbi Jualni Mukimas Solat Li Uqimus Solat Faj'al Af'idatan Terus Terus Semua Iqamah Solat Kenapa Solat Laksana Bangunan Jangan Heran Kemarin Saya Solat Jumat Di Masjid Al-Istiquamah Berbicara Tentang Ini Eh Pulang Solat Banyak Sepatu Yang Ilang Kok Bisa Orang Masjid Tapi Sambil Apa Sambil Ambil Sepatu Ya Karena Suat Bukan Iqamah Hanya Gerakan Saja Betul Tidak Sebuah Ulama Menyindir Hal Ini Berapa Banyak 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 Orang 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 Solat Malahu Min Solat Tidak Dapat Apa Apanya Dari Solat Kecuali Apa Siwa Rukyat Al-Mihrab Cuman Bisa Melihat Mihrab Pengimaman Wal Khafdi Turun Wal Rafi Bangun Tarahu Kau Melihat Dia Ala Sat Hil Hasirah Berdiri Di Atas Permadani Berdiri Di Atas Karpet Berdiri Di Atas Sejadah Dan Tikar Tapi Wahimmatuhu Hatinya Wahimmatuhu Fikirannya Ada Dimana Ada Dimana 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 Kenapa Diantaranya Karena Dia tidak Bisa Menikmati Solatnya Kok Bisa Tidak Menikmati Solatnya Diantara Penyebabnya Karena Dia Tidak Paham Apa Yang Dia Baca Tidak Paham Apa Yang Dibaca Jangankan Yang Tidak Paham Yang Paham Saja Bacaan Yang Kita Baca Kadang Gangguan Syaitan Masih Dahsyat Betul Paham Kira Allahu Akbar Banyak Orang Dari Takbir Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Isinya Adalah Dialog Kita Kepada Allah Permohonan Kita Doa Kita Kepada Allah Tapi Kita Tidak Paham Apa Yang Kita Baca Baca Allahu Akbar Kabiro Tidak 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 Artinya Baca Surat Fatiha Tidak 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 Orang Seperti Ini Allah Tidak Sindir Sindir Orang Seperti Ini Orang Yang Solat Dalam Keadaan Mabok Surah An-Nisa Ayat 43 Surah An-Nisa Ayat 43 Allah Berfirman Orang Orang Yang Solat Tidak Paham Apa Yang Diucap Tidak Ngerti Apa Yang Dibaca Itu Kata Allah Tidak Beda Dengan Solat Orang Yang Mabok Nah Kalau Solat Orang Yang Mabok Karena Tidak Tidak Bisa Menikmati Karena Tidak Bisa Menikmati Tidak Bisa Mengingat Allah Sedangkan Solat Itu Hubungan Kita Dengan Allah Dan Tujuan Solat Allah Tabaraka Wa Ta'ala Firmankan Kepada Rasulnya Langsung Kepada Rasulnya Langsung Tujuan Solat Itu Allah Ajarkan Muhammad Rasulnya Agar Rasul Mampu Mampu Meninggalkan Perbuatan Keji Dan Mungkar Solat Itu Bangunan Kalau Bangunannya Kokoh Maka Bisa Menaungi Bisa Menopang Bisa Melindungi Bisa Mengayomi Betul Tidak Sekarang Kalau orang Bangun-bangunan Dari Gabus Kira-kira Bisa Kuat Ya Pondasinya Gabus Bisa Kuat Ya Stereofom Bisa Kuat Ya Amruk Kena Angin Juga Amruk Jangan Angin Dijorokin Kita Udah Amruk Maka Solat Itu Merupakan Bangunan Maka Allah Katakan Wa Akawmus Salah Yang Ketiga Wa Anfaku Mimma Razaknahum Dan Dia Mau Menginfakkan Sebahagian Apa yang Kami Anugrahkan Pada Mereka Sirron Sembunyi Sembunyi Wa Alaniyah Dan Terang-terangan Nanti Kapan-kapan Kita Akan Bahas Masalah Zakat Infak Sadakoh Panduannya Dalam Al-Quran Itu Bagaimana Detailnya Ini Infak Infak Sama Sedekah Sama Sedekah Sama Zakat Sama Yang bikin Beda Nanti Dalam Tadabur Berikutnya Kita akan Jelaskan Penjelasan Allah Dalam Al-Quran Apa sih Perbedaannya Zakat Infak Tadabur